Intro Saat Indonesia melancarkan infansi ke Timor Leste, ternyata pernah sedikit bersitigang dengan Australia. Salah satu penyebabnya adalah kapal selam TNI yang terus melakukan patroli di wilayah tersebut. Intro Saat itu, Interved berencana mendarat di wilayah Timor Leste yang sebelumnya dikenal dengan Timor-Timor. Australia melakukan persiapan mengamankan pendaratan dengan tekanan politik juga militer. Salah satunya adalah melancarkan serangan ke Jakarta tahun 1999 dalam rangka mengamankan itu. Hal itu diungkapkan oleh analisis pertahanan Selendia baru David Dinkens, seperti dikutip dari Telegraph. Unsur serangan ke Jakarta direncanakan akan dilaksanakan menggunakan pesawat tempur pembom F-111 Atfark milik RAAF. Dinkens juga mengatakan, kapal perang RAN Australia juga sudah disiagakan untuk bertempur dengan TNI Angkatan Laut. Seluruh kesatuan Australia juga sudah melakukan siaga penuh untuk pendaratan Interved di Timor-Timor. Australia memandang satu-satunya ancaman di wilayah itu adalah Indonesia. Kapal selam TNI Angkatan Laut dikatakan sering mondar-mandir di wilayah perairan Timor-Timor. Kapal selam itu bisa main torpedo, kapal perang negara manapun yang masuk ke wilayahnya. Kapal itu bisa menghilang dari pantauan frigate Keterburi, menyebabkan pemburu kapal Interved kesulitan melacaknya. Selain itu, kapal milik TNI tersebut makin aktif melakukan patroli di wilayah tersebut. Bahkan dikhawatirkan bisa saja kapal itu digunakan untuk menenggelamkan kapal Interved di pelabuhan di Li waktu itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.